Mungkin mengharapkan Gibran agar setara dengan Bung Hatta atau wakil presiden lainnya jelas sangat sulit untuk terwujud. Gibran memang tidak layak menjadi orang nomor 2 atas 284 juta manusia di Nusantara ini. Bukan soal meremehkan, tapi marilah kita berpikir objektif. Gibran sering dijadikan sebagai bahan dagelan atau lawakan di media sosial berita dan tongkrongan anak-anak. Dulu saat masih sekolah di SD, saya sangat mengagumi beberapa tokoh dan pahlawan nasional kita, walaupun hanya lewat pelajaran sejarah atau mata pelajaran IPS. Ada Bung Karno, Pangeran Diponegoro, Sultan Syahrir, Sisinga Mangaraja, Haji Agus Salim, DI Panjaitan, Yos Sudarso, hingga Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Muhammad Hatta. Di antara mereka ada salah satu sosok yang saya kagumi hingga sekarang, yaitu Muhammad Hatta. Beliau akrab dipanggil dengan Bung Hatta. Panggilan Bung biasanya disematkan kepada pemimpin-pemimpin yang masih muda, tetapi sudah punya pemikiran dan pengaruh yang besar saat itu. Namanya besar karena gagasan, wawasan, dan ide yang disumbangkan kepada bangsa ini, agar kita bisa lepas dari penjajahan dan merdeka saat itu. Hampir semua orang yang belajar tentang sejarah Indonesia pasti kagum dengan sosok Bung Hatta. Selain menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, beliaulah yang menjadi Raja Diplomasi Indonesia di percaturan politik internasional untuk mewakili Indonesia. Pada eranya, Bung Hatta amat dikagumi oleh dunia internasional dengan intelektualitas dan wawasannya yang sangat luas. Ambil contoh salah satunya tentang Konferensi Meja Bundar atau KMB. Saat itu, Bung Hatta memimpin delegasi Indonesia untuk menandatangani perjanjian dengan Ratu Belanda pada tahun 1949. Konferensi itu juga disaksikan langsung oleh perwakilan PBB, Australia, dan pihak UNCI di Den Haag, Belanda. Konferensi KMB ini adalah sikap tegas dari Bung Hatta atas serangan militer Belanda lewat agresi militer pada tahun 1948 yang melanggar perjanjian sebelumnya, namanya Renville. Terlepas dari apapun hasilnya, KMB sukses menarik perhatian dunia. Indonesia punya pemimpin yang bukan sekedar berani, tetapi juga cerdas dan tidak mau tunduk di bawah kaki tangan Belanda. Di balik gayanya yang perfeksionis, ternyata Bung Hatta adalah seorang negarawan yang sangat sederhana. Cerita tentang sepatu Bung Hatta dan sepatu Beli yang tidak terbeli itu nyata adanya. Merek sepatu yang paling oke pada zaman itu tahun 1950. Sepatu itu dia lihat di iklan sebuah koran. Bung Hatta kemudian menggunting iklan itu, lalu disimpan sambil menabung agar kelak bisa membeli sepatu itu. Tetapi uang itu sampai akhir hidupnya tak mampu dikumpulkan karena uang tabungan untuk beli sepatu Beli selalu disedekahkan untuk membantu teman-teman dan keluarganya yang datang meminta pertolongan ke rumahnya. Semasa hidupnya, Bung Hatta menghasilkan lebih dari 800 karya tulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Bahkan di perpustakaan pribadinya, Bung Hatta memiliki koleksi lebih dari 8.000 judul buku untuk dibaca dan diulas setiap harinya bersama teman-temannya. Itu Bung Hatta. Sekarang, Ki Pran. Wakil Presiden ke-14 yang baru dilantik kemarin tanggal 20 Oktober tahun 2024. Ketika ekspektasi orang-orang mendambakan wakil presiden yang berkualitas, berpendidikan, berkarakter, punya leadership yang kuat, dan punya gagasan yang didengarkan oleh dunia seperti Bung Hatta, saat ini kita tidak memiliki karakter kepemimpinan apapun dari wakil presiden kita, Gibran Raka Buming Raka. Semua orang paham, jika Gibran menjadi wakil presiden, itu berkat nama besar sang ayah, Jokowi. Juga dengan politik yang miskin gagasan yang lebih mementingkan gimmick, memanipulasi hukum dan aturan sesuai dengan selera penguasa untuk memenangkan pertarungan politik di Pilpres 2024. Jika dulu pemimpin dipilih berdasarkan kapabilitas dan pengalaman, rasanya sulit mendapatkan itu sekarang, karena Gibran Raka Buming Raka hanya dipilih berdasarkan nama Jokowi. Jika Bung Hatta suka mengutamakan dialog dengan siapapun, Gibran cenderung sama seperti Jokowi. Sebisa mungkin menghindari dialog karena tidak punya kemampuan komunikasi yang mumpuni. Padahal pemimpin negara itu dipilih agar mampu membawa negaranya berdialog pada peta percaturan politik dunia. Sebagaimana Bung Hatta berkolaborasi dengan Bung Karno? Dua-duanya dikenal sebagai pemikir yang ulung, Bung Karno sebagai singapodiumnya, Bung Hatta sebagai konseptor dan negosiatornya. Di level dalam negeri saja, Gibran hampir tidak pernah mendatangi pusat akademik seperti kampus-kampus untuk memberikan dialog sebagai narasumber atau memberi kuliah umum hanya untuk menambah wawasan kepada para mahasiswa. Padahal, sebagai representasi atau perwakilan anak muda, Gibran harusnya percaya diri bicara di depan para mahasiswa dan para pelajar karena pemimpin itu harus mampu menggerakkan, bukan sekedar memberi contoh. Bahkan, hanya untuk sekedar bicara dengan anak-anak TK dan SD saja. Kata-kata yang keluar hanya sekedar, yaudah ya, nanti ya, nanti. Entah bagaimana para pahlawan kita melihat situasi terkini hari ini. Presidennya pelanggar HAM, Wakil Presidennya prematur dan pelanggar konstitusi juga. Ada penurunan kualitas atau downgrade yang luar biasa soal kualitas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini sampai lima tahun ke depan. Selain Muhammad Hatta, ada Adam Malik yang menjadi legenda negara Indonesia dalam sejarah berdirinya ASEAN. Ada Jenderal Trisu Trisno yang menjadi saudara kompaknya Soeharto selama berkuasa. Pak Habibi dengan kecerdasan dan ilmu dirgantara yang diakui oleh dunia. Bu Mega yang menegakkan fondasi Indonesia pasca reformasi. Pak JK dengan kemampuan diplomasi untuk perdamaian dunia. Pak Budiono yang sangat ahli dalam bidang ekonominya. Mereka semua tidak ujuk-ujuk sebagai Wakil Presiden. Mereka ditempa dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang sangat pahit dan sulit. Yang Jenderal dengan pengalaman tempurnya di medan lapangan. Yang Akademisi dengan pengalaman membuat karya ilmiah dan karya nyata. Yang Politisi dengan merintis karir dari bawah dan penuh dengan perjuangan dan darah dan air mata. Rasanya tidak ada Wakil Presiden yang se-instant Gibran perjalanannya. Maka tidak heran dengan miskinnya gagasan, wawasan, pemikiran, dan cenderung tidak berani dialog di depan publik. Gibran sering dijadikan sebagai bahan dagelan atau lawakan di media sosial, berita, dan tongkrongan anak-anak. Apalagi kasus Fufafa yang diakini semua orang adalah milik Gibran. Membuat kita-kita generasi muda yang umurnya hampir setara dengan dia merasa tidak benar-benar diwakili oleh Gibran. Gibran memang tidak layak menjadi orang nomor dua atas 284 juta manusia di Nusantara ini. Bukan soal meremehkan, tapi marilah kita berpikir objektif. Jika ingin negara ini maju dan memaksa agar dipimpin oleh anak muda, maka sangat banyak anak muda lain yang leadership dan kemampuannya jauh lebih baik dari Gibran. Tapi, kembali ke prinsip demokrasi. Pemenang itu belum tentu yang terbaik. Demokrasi hanyalah soal suara terbanyak, bukan suara terbaik atau kualitas terbaik. Saya sebagai warga negara Indonesia tetap berharap agar Gibran benar-benar mampu menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa negara-negara Indonesia untuk disegani oleh negara-negara asing. Bukan sekedar tunduk-tunduk di depan orang tua dengan dalih sopan santun. Mungkin, mengharapkan Gibran agar setara dengan Bung Hatta atau wakil presiden lainnya jelas sangat sulit untuk terwujud. Apalagi soal hidup sederhana. Rasanya tidak ada wakil presiden semiskin Bung Hatta. Bahkan untuk membeli satu pasang sepatu pun, Bung Hatta tak mampu sampai ajal menjemputnya. Selamat bekerja untuk kami, Mas Gibran. Sekali-sekali, datanglah ke kampus-kampus. Jangan hanya sibuk mengurus makan siang gratis yang terlalu remeh-temeh untuk diurusi oleh seorang wakil presiden. Datanglah ke kampus, ke sekolah-sekolah, ngomong, berikan inspirasi, berikan gagasan, berikan ide, tawarkan sebuah kebaharuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya John Sitorus, Insight. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.